Sebenernya saya yang mau nyebut itu konser ya, karena konser kan itu kan biasanya identik dengan orkestra grande gitu. Kemarin itu sebenernya saya sebutnya showcase lah ya, makanya namanya kan show, intimate moment bersama TT DJ. Oke, saya tuh kalau belanja baju atau bikin baju pasti untuk kerjaan atau misalnya untuk stok, kalau misalnya ada undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan-undangan lah ya, bukan kerja ya. Nah, jadi nggak tentu juga kalau lagi show, kalau untuk kerjaan tuh biasanya kan juga ada kerjasama dengan desainer, tapi kebanyakan yang bikin sendiri gitu. Jadi ya pasti ada budgetnya lah. Lagi tahun ini adalah 40 tahun saya sebagai penyanyi di Indonesia, jadi udah 4 dekade. Jadi harus ditandai dengan sebuah album baru. 4 dekade aku menjadi penyanyi Indonesia, di Indonesia. Jadi kalau tidak mengeluarkan karya, kayaknya sayang banget, jadi saya harus mengeluarkan karya. Ada yang bilang kenapa nggak konser atau apa? Konser udah pernah ya kan, Binder dan Dead gitu. Jadi konser bisa tahun depan lah gitu. Tapi kalau album harus tahun ini, karena buat saya itu adalah satu pertanda. Satu pertanda, bukan pertanda ya. Satu kayak apa ini loh, 40 tahun aku berkarya, aku masih mengeluarkan album. Padahal udah 8 tahun tidak mengeluarkan album. Syukur Alhamdulillah nggak pernah jenuh ya, karena nggak tau sangat menikmati. Mungkin jenuh kalau misalnya lagu, bukan jenuh tapi gini. Kan pasti kan kalau saya perform gitu pasti requestnya lagu-lagunya nggak jauh-jauh dari kayak lagu-lagu hits. Ya kan? Bahasa Kalbu, Sang Dewi, jangan berhenti mencintaiku, takkan ada cinta yang lain, matamu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya tidak jenuh dengan itu adalah kita, aku biasanya bersama musisi atau band, pasti mengaransemen baru gitu, supaya tidak juga jenuh. Tapi saya berusaha selalu kalau misalnya nyanyi itu selalu seperti menyanyi pertama kali gitu. Pengen tour, pengen tour berapa kota gitu, tapi tour-tour yang kota-kota yang bukan kota-kota besar, jadi kota-kota yang second city lah gitu kan, supaya bisa ketemu semua fans-fans yang ada di second city. Karena banyak DM yang masuk atau banyak kalau ketemu fans, waktu itu ke kota aku dong gitu, kenapa aku ke kota-kota besar terus gitu. Jadi pengennya sih begitu, mudah-mudahan tercapai.